simulasi, simulasi, proyek, proyek, pelet, pelet kok dan yuk, kok dan tulisan-tulisannya sini yuk yang kok, kok buka yang lemparan, yang yang lemparan enak, kok lemparan-lemparan enak ya selamat menikmati kalau lagi enak project gede kemar ha? oke, selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi warang aku dan mas Amar ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati seru banget ya, hari ini kita bisa ketemu di virtual ini, pertemuan virtual asik banget ya masalah, hari ini pertemuan pertama iya, selamat ya mas ya, rata ketemu mas selama, udah berapa bulan ya gak ketemu kita di Marima kan? iya betul banget, lama banget kita gak ketemu semenjak kita sama-sama sibuk akhirnya Marimar kita stop di episode ke-12 iya sudah sampai 12 episode iya sudah sampai 12 episode itu artinya acara kita bungkus iya bener nah, tentunya tentunya kalau acaranya bungkus berarti kan kurang menarik nih bener gak? apa kurang menarik atau karena kita sibuk mas? oh iya, produsinnya sibuk sama-sama sibuk sama-sama sibuk kebetulan mas Amar ngebuka eh kerja di kafe ya mas? iya betul waktu itu kerja di kafe sama kerja di radio jadi waktunya gak bisa sinkron sedangkan bayu sibuk dengan pacarannya oke hari ini kita mau ngabrolin apa nih mas? ada gosip-gosipan puasa pertama puasa pertama buburan puasa pertama putus-putus apa mas Amar? mas serius iya aneh mas Amar putus-putus servernya tekan dia iya pindah server berarti kayak orang susah ini sih nganti server oh iya gue aneh mas Amar putus-putus mas iya sinyal ya pak sinyal mungkin coba jadi putus-putus orang iya iya di bumi ayu ada gosip apa mas? iya mas silah ini bumi ayu di bumi ayu ada gosip apa ini yang seru yang perlu kita bahas di 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 hari pertama di hari pertama puasa ramadhan ini ada gosip apa? ini bapak-bapak ngacok semua nih siang-siang malah gosip untuk gosip sih kayaknya gak ada gosip paling yang ramai itu kemarin waktu kejadian bumi ayu itu banjir oh iya banjir ya bukanya itu tahunan ya mas banjir kayak gitu ya banjir tahunan sih udah-udah tahunan kata orang warga sekitar sih cuman yang paling parah itu kemarin sih sampai kemarin karena ya inget gak mas kita pernah ngebahas tentang kejadian-kejadian banjir di eh kejadian kerusakan alam apa namanya kerusakan alam di ini mari-mari episode seberapa gitu kita kan ngebahas itu juga mas iya tentang jalanan rusak ya bukan cuma jalanan rusak tentang apa bencana alam tentang bencana alam iya jadi jadi emang di bumi ayu itu ee seperti yang kita ketahui kan ada daerah pegunungan ada daerah yang jatar gitu ya nah daerah pegunungan ini kan semuanya digunakan untuk ini mas untuk pertanian iya nah mereka kan tidak sadar bahwasannya di pertanian ini ee ee lahan-lahannya di babat ini kan adalah hutan nah hutannya digundulin untuk pertanian sedangkan di bawahnya kan ee tidak bisa menyimpan atau apa menahan lajur air pada saat ada air ya betul nah gitu nah itu yang akhirnya jadi ee sering banjir kalau pada saat musim hujan nah mereka gak menyadari itu akhirnya yang di hutan yang di gunung tetap aja mereka bebat hutan untuk pertanian jadi gak gak memikirkan untuk keluarga yang di bawah ya mas iya kemudian mas iya warganya sendiri juga yang di bawah ini juga masih banyak apa ya masih banyak yang mencari bebatuan kemudian pasir gitu itu salah satu kendala untuk terjadinya banjir sih mas iya itu terjadi nah yang ada di bumi sendiri sih gak ee dampak dari warganya sendiri sih tapi gak cuma sebagian gitu ya gak semuanya gak semuanya itu ee melakukan gitu oh iya bener makanya mudah-mudahan ee ini cepat inilah ya ee tidak terjadi banjir lagi ya mudah-mudahan ya 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 bener-bener tidak terjadi lagi di kota bumiah yuk iya kan tapi ya untuk arti ini sih ya warga kota bumiah juga harus bener-bener selalu tetap maspada sih mas iya itu wajib wajib maspada itu wajib karena bencana itu kan bukan cuma terjadi pada musim hujan kan semua musim juga bisa kena bencana gitu kalau mas ada bencana ee kabar berita pada saat bulan romadon ini apa mas? romadon ini gimana? kemarin pertama puasa hari minggu apa hari ini apa kemarin mas? untuk diikut nasional sih hari minggu ya kemarin masjid suara Indonesia ya ini mengumumkan pada tanggal 3 hari minggu ini tentang di hari minggu tanggal 3 ini puasa pertama ini mas Rido ini berulang sih kuat mas Rido kuat Alhamdulillah Nessi Nessi kuat ajok ya Wini ya bener untuk dikatakan bu gue sendiri juga masih banyak warung-warung yang dia tutup mas Rido biasanya satu hari, dua hari, tiga hari itu biasanya banyak itu sudah sudah tradisi mas Rido masih nggak di warung-warung mas eh dulu pada saat waktu sekolah mas tempat tempat buburan paling enak dimana mas? di warung mana mas? kalau saya sendiri pernah dulu ya waktu bubur itu ya paling di rumah mas hidup nggak di warung oh di rumah nggak di warung kalau kalau nggak nanya anak STM itu di ini mas karena anak-anaknya anak STM itu dulu ya dulu waktu waktu STM itu ada di ada di perempatan terminal ini mas perempatan terminal bumi ayu ya di situ ada tuh satu warung terus ada lagi di di terminal ini terminal angkot ada terminal angkot bumi ayu tuh yang belakang polsek dan di situ ada sama satu hahaha sama satunya lagi ada di terminal bis itu adalah anak-anak STM ada nongkrongnya di situ ya tapi bukan berarti kita di acara ini kemudian apa menjelaskan tentang bubur 5 atau bubur 6 nggak bukan merekomendasikan ya bukan merekomendasikan tempat-tempat itu tapi yang kita tahu dulu kita pada makannya di situ gitu enak-enak STM tapi untuk tahun ini Mas Lido di luar yang sendiri di tahun ini ya khususnya ya kalau tahun kemarin kita ada pandemi ya ada jadi agak sedikit kurang rame tapi kalau untuk di ramadhan saat ini sih kayaknya bumi ayu rame kemudian juga banyak pada perjualan juga semakin bertambah kemudian soal tarawih juga enggak di apa enggak dibatasin gitu enggak di apa enggak di kalau tahun kemarin di jarak sedikit di jarak ya nah tahun ini bisa dinasaran untuk soal tarawihnya oh jadi lebih baik ya jadi lebih enak gitu ya kita bisa merasakan kita bisa merasakan hype-nya puasa lagi ya tapi Mas Rido untuk di puasa tahun ini ini bahan kokok ini khusus oh iya minyak naik apa lagi viral di kota Bungisi tentang minyak sih Mas Rido kemarin kemarin saya kemasan kemudian dulunya minyak surah ini harganya lumayan cukup terjangkau ya hemat ya kemudian tidak apa ya enggak terlalu diminati sama warga apalagi para mama ya tapi saat ini minyak surah nya ikut ikut naik karena juga minyak kemasan ini harganya sangat terlalu biasa dan minyak di warung sendiri nih minyak ini malah justru yang punya warung ini dapat stopnya ini dapat stopnya katanya satu gram nih nah jadi cuman buat pelanggan tangan atau bakul-bakulnya saja jadi orang yang enggak biasa beli minyak di warung tersebut enggak dapat jatah itulah yang kesulitan saat ini di kota Bungi Ayu oh gitu ya jadi akhirnya minyak jadi bahan langka ya ya waktu saat ini enggak di mana-mana kayaknya di Jakarta di Mas Rido juga yang ada di Jakarta juga kayaknya ya memang minyak lagi jadi jadi perbincangan banyak orang tapi katanya Mas ada subsidi minyak dari pemerintah buat yang jualan gorengan Mas 300 ribu bener gak Pak E? PLTNM buka kapan eh tapi katanya ya kata Pak Wakil Presiden Pak Maor Wawin itu kita cuman disuruh makan pisang aja tebari dua itu udah kenyang hahaha hahaha itu aja cukup katanya berarti kok berarti emang kok seblaknya Mas Amar gak laku udah orang suruh pada makan pisang semua hahaha iya Mas iya Mas mungkin Mas Rido gimana dari sendiri kalau kalau misalkan orang disuruh pada makan pisang semua nanti seblaknya Mas Amar gak laku iya iya kebetulan saya juga kan saat ini kan usaha kuliner ya kuliner segala bahan baku yang naik yang ikut naik ini ada di bahan tempat kuliner saya Mas Rido jadi merasakan apa ya penaikan harga itu merasakan yang satu lagi ibu-ibu atau mama merasakan aduh bergelut dengan mak-mak berteman dengan mama dan sekarang menjadi mak-emak Mas Amar sekarang ya hmm tuh kemarin dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Ibu Megawati juga mengumumkan bahwa tansi solusi kepada mama artinya lebih ke masakan yang direbusan ya oh itu yang nyinyir ya Mas Rido yang namanya itu ada pro kontra pasti Mas ya iyalah pastinya lah Mas kalau seblak di di gorengnya gak pakai minyak bisa gak Mas? itu namanya bukan seblak namanya merebus Mas iya bener ya itu namanya merebus dan kalau ini gak goreng kemudian bumbunya juga gak goreng soalnya yang sebelah itu kan kenapa pakai minyak jadi biar untuk goreng bumbunya dulu sama telurnya gitu kalau sama bunga dan matang baru disiarkan minyak gitu oh ya kayaknya yang kalau misalkan gak ini jadinya mie rebus gitu jadi mie rebus bukan seblak hahaha karena yang lewat bungunya sih bungu-bungu tentu sama bawang putih yang sudah dirancing itu dimas di goreng dulu kemudian kita pakai air gitu Mas kalau tau pada tau gak pertamak naik? pertamak naik sih mas tugasnya ini juga membaca info ya Mas Rido bahwa pertamak juga naik nih tapi kalau menurut saya sendiri kalau pertamak naik itu gak terlalu berdampak ke apa wajah kecil iya bener pertamak ini kan yang memakai bukan kalangan bawah eh tapi kalangan kayak ini eh eh ya Mas aku ndak saya lahir Mas pertamaknya ganderola 1.500 eh langsung eh 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 12.500 mas oh ya ya lumayan ya ya jadi awal puasa kita kita disajikan dengan berbagai macam kenaikan gitu kenaikan harga tapi ya pada ingat gak sih dulu Ibu Mega Hasto terus Buhan Marani dan temen-temen dari PDI itu pada nangis-nangis pada saat SBE naikin harga minyak bumi itu minyak apa namanya premium ya premium waktu itu 500 perak mereka pada nangis-nangis pada inget gak ya 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 hahaha mana bahwa BD Perjuangan adalah partai yang pro dengan rakyat kecil eh tapi kemarin juga ada yang nyihir bahwa BD Perjuangan bukan pro rakyat kecil tapi pro apa apa ya pokoknya pro rakyat apa itu kemarin yang nyihir hahaha anda mau ngomongin nih pro rakyat Cina ya pro RRC hahaha hahaha ya sebenernya sih sebenernya sih menurut aku ya menurut aku kenaikan harga minyak itu pasti ada pengaruhnya salah satu pengaruh terbesar adalah Rusia sih di Rusia kan pasokan bahan bakarnya terbesar kan akhirnya kejolak kenaikan karena kan perang tuh Rusia sama Ukraina tuh akhirnya harga minyak dunianya kan naik begitu harga minyak dunia naik ya seperti yang kita ketahui Pertamina itu beli minyak nyedot minyak di Indonesia itu hanya seberapa gitu dan kebanyakan mereka beli di luar negeri terus dimasukin ke Indonesia sedangkan minyak yang ada di Indonesia itu dijual ke luar negeri gitu karena minyaknya kita itu yang bagus kita jual ke luar negeri gitu nah kalau gak salah ya kalau gak salah itu yang di luar negeri kita beli gitu yang di Nigeria kita beli dari Nigeria dan kita proses di Indonesia gitu nah itu karena minyak dunianya lagi naik akhirnya semuanya jadi naik kayak gitu itu nah jadi makanya begitu ada kenaikan harga BBM di Indonesia ya wajar-wajar aja sih kata orang sel aja super itu sekarang udah 16 ribu mas iya jadi jadi bahan bakar shell yang mereksinya super itu sama kayak yang Ron 92 itu kan sama tuh kayak Pertamak tuh itu disana harganya udah 16 ribu di Indonesia masih 12.500 berarti kan murah banget gitu tinggalin ya tinggalin ya tinggalin ya tinggalin ya tinggalin ya masih redo ya putus-putus ya ada mas Amar gue sih bermasalah ya coba ya sinyalin ya oh ini sinyalnya ini temen sinyalnya orang-orang pikir aku berhenti mas juga ya iya kan enak enak kalau kalau bisa orang-orang bisa orang-orang oke lanjut lagi ya pembahasannya ya tempat nggak buburit paling seru nih Bu Miyayu ini kalau saya pribadi tempat nggak buburit di Bu Miyayu itu depan mesi dagung sih yang rame ini ini orang lain tuh ya nggak buburit ada di alun-alun ya ada di pinggir pantai ada di mall ada di pasar apa pasar apa gitu ya maksudnya pasar kuliner apa pasar kuliner apa gitu nah ini kok depan masjid agung di depan masjid ya mas iya tapi emang bener sih ya di Bumiayu kita nggak punya tempat kayak gitu kan ya mas ya apa kalau seandainya di Bumiayu udah ada apa namanya ya alun-alun itu mah memang enak sih untuk tempat kampukuri tempat ngomprong kita apa melepaskan suasana gitu ya mas ya tempat sendiri gitu tapi di kota Bumiayu sendiri ya hanya di tempat masjid agung yang paling rame dan jalur utama bener karena emang disitu banyak banget kuliner-kuliner ini ya kuliner-kuliner buat buka puasa ya sepanjang jalan itu loh banyak banget kalau ini ini iya 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 jadi intinya seperti ini, yang penting Mas Amar bisa koneksi dengan api dan bisa teripot karena bisa ngobrol lebih gampang maka masalah waktu bisa jam-jam semalam mulai jam siji pada tuhur persis bisa standby, kira-kira yang bisa seminggu pindu bisa tayang seminggu sepisah atau seminggu pindu jadwal baik-baik, mau ngerti jadwalnya apa baik-baik ya ya saya tidak mengerti pertemuan Mas Ridho apa? terima kasih Assalamualaikum terima kasih apa? terima kasih 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 terima kasih